Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala alihi wa sahbihi wa mantabiahum bi istanilah yaumil kiamah Seluruh keluarga para penonton ilmu yang semoga Allah muliakan kalian Semoga Allah pun memuliakan kita Dengan apa yang kita pelajari dari apa yang Allah turunkan pada kehidupan kita Dan menjadi petunjuk kita Menuju kepada syurganya Allah Allah ingin diibadahi dengan ilmu Allah tidak ingin diibadahi dengan kebuduhan dan prasangka Dan betapa bersyukurnya kita Ketika kita senantiasa menjadi setiap hambanya Yang diinginkan oleh Allah di dalam kebaikan ketika diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu Kepada Allah kita meminta tambahan ilmu pada kehidupan kita Semoga kita mencintai ilmu dan diwafatkan di atas ilmu yang kita pelajari dari Nabi dan diimani para sahabat Seluruh keluarga ku yang semoga Allah rahmati Salah satu diantara efek domino terjadinya pandemi ini bukan hanya menimbulkan rasa khawatir dan ketakutan Bukan hanya menjadikan banyak saudara-saudara kita hari ini kelaparan ketika mereka tidak mampu beraktifitas ekonomi Sebagai mana harusnya dan sebagaimana pula normalnya Inilah yang menjadikan kita mengetahui efek dari pandemi ini luar biasa Di antara efek jauh adanya pandemi ini adalah ternyata kita menjumpai dan kita mendapati Banyaknya orang-orang yang berdebat ketika di tengah pandemi ini Berdebat dengan berbagai macam hal yang ada kaitannya dengan pandemi Berdebat tentang pandemi apakah pandemi ini merupakan bagian dari konspirasi atau tidak Berdebat bagaimana protokol kesehatan Bahkan urusan ketika kita hari ini bersalaman saja ketika kita agak berubah Itu pun terkadang tidak lepas dari perdebatan Sehingga semua perkara bisa menjadi tempat dan bisa menjadi tema untuk diperdebatkan Dan tentunya ini menyedihkan ketika kita mendapati pandemi ini dan wabah ini belum berlalu pada kehidupan kita Tetapi justru ternyata kita tenggelam dengan sesuatu yang dicintai dan disenangi oleh syetan Yaitu adalah perdebatan Padahal ini merupakan perkara yang digandrungi oleh syetan ketika terjadi dan menimpa pada kehidupan manusia Karena dengan perdebatan akan membuka pintu perkara negatif dan keburukan yang hadir pada kehidupan kita Dan ini juga menjadi sesuatu yang menyedihkan pula Karena perdebatan itu hanya menguras tenaga, hanya menguras pikiran dan tentunya menurunkan imun tubuh di dalam kehidupan kita Makanya inilah yang menjadikan kita salah satu di antara petunjuk ketika kita mendapati diri kita ada pada pandemi Yaitu adalah ketika kita berusaha betul untuk menjauhi pintu-pintu yang bisa menarik kita kepada perdebatan Karena sesungguhnya perdebatan itu hanyalah mengkeraskan hati Perdebatan itu menghilangkan sensitivitas kita dan tentunya perdebatan itu menghilangkan kewajiban yang harusnya kita lakukan Berapa banyak orang yang mereka berdebat ketika di tengah pandemi ini Kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan akhirnya menjadi berkurang Akhirnya kewajiban dia kepada istri, kewajiban dia kepada anak menjadi terkuras ketika dia melayani setiap perdebatan Berapa banyak orang ketika berdebat akhirnya sensitivitas dia hilang Banyak orang miskin yang hari ini teriak kelaparan ketika mereka tidak mampu mengelola Tidak mampu mendapatkan rezeki yang cukup untuk dirinya dan keluarganya Tetapi karena kita sering sekali berdebat tentang masalah ini Akhirnya menjadikan saudara-saudara kita hilang sensitivitasnya Untuk membantu orang-orang yang sebenarnya lebih berhak untuk mendapatkan bantuan dalam kehidupan kita Siapapun yang berdebat tentunya mengkeraskan hati Dan itulah perkara yang kita harus betul-betul menjaga diri kita Salah satu di antara barometer keimanan ketika kita mampu menjauhi dari perdebatan Makanya Nabi Sulaiman berwasiat kepada putranya Jauhilah kamu dalam perkara mirok Mirok itu perdebatan Sesungguhnya kalau kamu berdebat maka manfaatnya itu sedikit Dan sesungguhnya perdebatan itu menumbuhkan permusuhan diantara saudara-saudara kita Yang asalnya tidak permusuhan menjadi permusuhan Gara-gara satu tema ketika mereka tidak sepakat kemudian berdebat dengan keras Dan banyak sekali kesekuensi yang kita dapatkan dari keburukan ketika kita banyak berdebat Nah inilah yang menjadikan kita harus teringat kepada apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW Ketika Rasulullah mengatakan Barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar dan dia bisa menang dalam perdebatan itu Tapi dia tinggalkan ketika sudah mulai mengarah kepada perdebatan debat kusir Maka Allah memberikan kepadanya sebuah rumah di syurga Ketika dia meninggalkan perdebatan itu karena Allah walaupun dia dalam posisi yang benar Disinilah kemudian kita faham Kenapa Allah sampai membangunkan sebuah rumah di syurga bagi mereka yang mampu meninggalkan perdebatan Karena di dalamnya ada sebuah manfaat besar ketika kita menimbulkan perdebatan Meninggalkan perdebatan itu justru kemuliaan Meninggalkan perdebatan itu justru akan menyibukkan kita dalam kebaikan Meninggalkan perdebatan itu justru menjadikan hati kita sensitif Terhadap perkara-perkara yang ada di hadapan kita dan terpampang di hadapan kita Dan inilah yang menjadikan kita memahami betul Allah memberikan kabar dengan syurga dengan sebuah rumah di syurga Supaya kita mengetahui betapa besarnya keutamaan-keutamaan mereka yang meninggalkan perdebatan Inilah yang menjadikan kita harus paham ini Karena banyak sekali yang hadir di tengah masalah pandemi ini Tema-tema yang cukup sensitif yang membuat kita bisa berdebat Salah satu di antara hal yang saya dapatkan langsung ketika saya menyampaikan berita tentang COVID Ada yang berkata, Ustadz diiklankan COVID ya Ustadz diindur sama COVID ya Pengen saya mendebatnya ketika saya melihat bagaimana COVID ini nyata Ketika saya menjumpai kakak saya dalam kondisi yang asalnya sehat pada hari Senin Selasa juga masih jalan, Rabu, kemudian saturasi oksigennya turun sampai akhirnya diwafatkan pada hari Sabtu Pengen sekali mendebatnya, pengen sekali untuk menyampaikan fakta Terlebih lagi ketika saya mengetahui kakak saya diwafatkan dalam pintu yang bernama wabah ini Tapi saya teringat bahwasannya, sampaikan saja apa adanya Tulis apa yang menurut kita berdasarkan kepada apa yang kita yakini kebenaran Setelah kita tuliskan, kita sampaikan selebihnya tinggalkan Ruang-ruang perdebatan yang hanya menguras tenaga kita Dan tentu ya akan banyak menghilangkan kita dan meluputkan kita dari kewajiban-kewajiban yang lebih besar Ketika kita terjatuh dan terprosok dalam perkara perdebatan Ikutilah grup Ya dengan sebuah niatan karena Allah untuk membangun silatul huwah Membangun persaudaraan iman kepada saudara-saudara kita Dan mendapatkan maklumat yang bermanfaat Tapi ketika sudah mulai dibuka perdebatan dan sudah mulai mengarah untuk memojokkan, untuk menyudutkan Tahan diri kita Tahan diri kita Dan kemudian mintalah penindungan kepada Allah supaya syaitan tidak mengompori hati kita Akhirnya kita jatuh dalam perdebatan yang sifat manfaatnya kata Nabi Sulaiman Adalah sedikit sekali dan pasti menimbulkan permusuhan diantara persaudaraan ketika kita tidak menyekapi dengan kelapangan hati Inilah yang menjadikan kita memahami ketika di tengah pandemi ini banyak sekali perkara Banyak sekali tema yang bisa menjadikan kita perdebat Tinggalkan perdebatan Mengasah hati kita supaya pekanya lebih baik dan supaya empatinya lebih besar Tinggalkan perdebatan Karena kita akan mendapatkan manfaatnya lebih besar Tinggalkan perdebatan Karena sesungguhnya hati kita akan lembut ketika kita meninggalkan perdebatan Tinggalkan perdebatan Supaya kita fokus dengan perkara apa yang Allah cintai Yaitu menyibukkan dengan ilmu Menyibukkan dengan kita Berkata-kata yang baik Atau menyibukkan kita dengan membantu saudara kita di tengah pandemi ini Ingat pandemi ini tidak membutuhkan retorika-retorika kita ketika berdebat Pandemi ini membutuhkan konkret bagaimana real usaha kita untuk terus membantu saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita Jangan teruskan perdebatan Yang menyebabkan kita saling menghujat Yang tentunya menurunkan imun tubuh dengan izin Allah ketika kita terprosok kepada perkara ini Menguras tenaga, menguras pikiran Sampaikan Apa yang menurut kita benar, sampaikan Dengan cara yang baik Setelah kita menyampaikan, tulis Kalau memang kita ingin untuk menulis Tuliskan apa yang menurut kita baik untuk menulisnya Ada yang mencoba untuk mengkritik apa yang kita sampaikan Kita cek kembali dan kita evaluasi Ada yang salahkah dari apa yang saya miliki pandangan saya Atau ada yang salahkah di dalam tulisan saya Kalau kita mendapati tidak ada Ternyata apa yang kita sampaikan sesuai dengan dalil Maka sampaikanlah Berikanlah jawaban yang baik Berikanlah sikap yang penuh dengan hikmah Setelah itu kok mesti mendebat kita Tidak perlu diteruskan Mengalah di dalam debat itu justru Mungkin itu obat untuk semuanya Obat bagi dirinya Supaya tidak memusuhi kita Dan obat bagi diri kita Supaya kita tidak perlu bermusuhan dengan saudara kita Ketika mereka belum sepakat Dan belum sependapat dengan apa yang kita pilih Sekali lagi Sesungguhnya perdebatan itu manfaatnya sedikit Sesungguhnya perdebatan itu Kalau Allah sampai menjanjikan siapapun yang meninggalkan Walaupun benar dibangunkan rumah di syurga Berarti setara dengan orang yang membangun masjid Kok sampai sebesar itu pahala yang diberikan Berarti di dalamnya Ada sebuah kebermanfaatan yang gedik dan agung Yang Allah berikan kepada kita semuanya Ketika kita menimbulkan berdebat ini Janganlah kemudian ruang pandemi ini Menjadikan kita subur berdebat Dan akhirnya Menjadikan kita bukan hanya menghadapi wabah Tapi justru menghadapi musuh-musuh yang baru Ketika banyak berdebat di dalam urusan kehidupan kita Semoga Allah menjauhkan kita dari berdebat Dan di tengah pandemi Apapun tema yang timbul dari pandemi ini Tidak perlu kita jadikan media Untuk berdebat kepada saudara-saudara kita Yang menyebabkan kita akhirnya membenci saudara kita Secara berlebihan Kita tentunya berlindung diri Dari salah satu dosa Dimana salah satu dosa itu adalah Ketika kita membenci saudara kita Ketika mereka terkadang belum sependapat Dengan apa yang kita ambil Dan kita jadikan sandaran referensi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh